Salam sejahtera untuk kita semua Om Swasiastu, Namo Buddhayo, Salam Kebajikan Pada kesempatan kali ini, saya, Mahasiswa Ilmu Komunikasi 2018, Galeri Sangabimanyu Kelas KM4208 akan menyampaikan materi yang judulnya Manfaat Dari Begadang Apa sih Begadang itu? Begadang itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Terjaga Dari Tidur Semalaman Begadang ini dipakai menjadi sebuah judul album pada tahun 1973 oleh Orkes Musik Soneta Yang dipimpin oleh Bang Haji Romairama, Raja Danud kita Apa sih sebenarnya dampak dari Begadang ini? Sebenarnya dampak dari Begadang ini lebih mengarah ke dampak kesehatan Dampak kesehatan yang ditimbulkan dari Begadang cukup banyak Salah satunya adalah penyakit jantung Dimana jantung kita saat Begadang menjadi terpacu lebih cepat dari biasanya Bisa juga menjadi serangan jantung setelah itu Lalu, kalau kita mau Begadang, terus kita harus nyiapin apa aja waktu Begadang Kalau kita Begadang, kita harus banyak-banyak minum kafein Itu kata orang Kalau menurut saya, intinya niat Seperti itu Lalu, apa aja sih yang bisa kita kerjakan dari ketika kita Begadang? Banyak hal yang bisa kita kerjakan waktu kita Begadang Tergantung kalian semua ingin mengerjakan hal yang kalian sukai Atau yang lebih bermanfaat buat kalian Karena belum tentu hal yang bermanfaat itu kalian sukai Contoh, hal yang kalian sukai Tidur-tiduran di kasur sambil lihat Youtube Atau streaming film Atau nonton bola Atau segala macem lah Bisa jadi main game Nah, terus Kalau yang bermanfaat apa? Yang bermanfaat itu Contohnya Bersih-bersih rumah Baris-baris kamar Atau kalian misalkan ngerasa Ada barang yang gak cocok Bisa kalian pindahin Posisinya Bisa juga Kalian Berderma di luar Seperti Saur on road Atau Kalian bagi-bagi selimut Ke orang-orang yang Membutuhkan Yang tidak punya rumah Yang tidak punya tempat tidur Karena mereka Biasanya kan Tidur di jalan Jadi Bisa aja kalian Berbagi selimut Sama mereka Nah Menurut saya Banyak juga Hal-hal Yang dilakukan Bisa menunjukkan negatif Misalnya ketika kalian Bergadang Lalu nongkrong di luar Itu Konotasi negatif itu Sudah melekat sama kalian Stigma dari masyarakat Sudah pasti negatif sama kalian Jadi Daripada kalian Bergadang di luar Mending kalian Bergadang di dalam rumah Itu lebih banyak manfaatnya Kecuali Kalian akan melakukan Hal yang bermanfaat di luar Seperti yang tadi Sudah saya sebutkan Nah Apa aja sih Hal-hal yang negatif Di masyarakat Menurut masyarakat Gitu Negatif Seperti Apa ya Kalau kalian Nongkrong di luar Kalian bisa aja kan Nanti dituduh Jadi pencuri Atau Bisa aja kalian dituduh Mabuk Nah Disitu Pasti stigma masyarakat Sudah sangat negatif Apa Sama kalian Nah Jadi saran saya Lebih baik Kalian mengerjakan Hal-hal yang bermanfaat Seperti Misalkan kalian punya tugas Atau kalian punya pekerjaan Yang belum selesai Di hari sebelumnya Lebih baik kalian kerjakan Dan kalian selesaikan Jadi Segitu saja Yang bisa saya sampaikan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax